Pas banget posisi gua begini! Lu ga jelas! Sini, hayu! Sini, apalagi hayu! Istilahnya tuh ini, apa? Munafik Club Interns! Let's party! Rock and roll! It's all about me! Tapi gua punya... Temen! Noe Pras! Pertama kali gua kenalan sama dia, gua kasih tau aja nih! Ah! Lo ga? Lo! Saya lagi manggung di Jogja! Dia lagi syuting katanya! Temennya di bilang, Onat main nih! Gak usah kita sebut namanya ya? Iya, gak usah kita sebut. Namanya, eh mah! Dua suguh kata berarti? Dua suguh kata! Iya, iya! Mama! Gitu! Tapi ga gitu namanya! Neda! Saya lagi di backstage kan? Tak, tak! Pras dateng! Oh baru kenal! Pras, Onat! Homer! Homer! Kananah! Belum! Duduk dulu! Duduk dulu! Ya duduknya dulu aja ceritain! Homernya nanti! Oh Allah! Itu perkenalan kita! Jadi, lu agak geser kesini! Iya, iya, iya! Lu lebih kesini! Nah! Nah! Oh boleh! Gua pertanyaannya begini! Begini! Gambar masih bagus ya! Bener! Lu agak geser kesini! Karena kalo lu Homer kan memang boleh! Nah ini? Kalo ini nih! Masih ga ada temen ini? Gak boleh! Gua hari ini Nat! Gak bisa! Oh lu gak bisa? Ada ini! Jadi ya maaf di tengah-tengah ya? Harus di tengah-tengah! Bener! Tapi kalo ngomongin Pras? Eh tungguin! Gua ada cerita juga! Ketemu Pras! Dimana? Bukan pertama kali! Menjelang Ramadan! Di salah satu stand up comedy temen kita bersama! Siapa? Adalah! Ceputin dong! Eh ini! Kos Jerit! Oh iya! Iya! Ada orang yang mau keluar dari show tuh! Jerit-jerit! Jerit-jerit? Iya! Terus kataku! Hah! Pras teguh! Tunggu yang jirit-jerit begitu! Mana ada jerit-jerit saya? Iya! Lu jerit-jerit kan dari belakang! Wah! Gak ada jerit! Iya! Lu mau keluar! Lu mau turun tuh! Oh iya! Ya memang anda lupa! Ngomongin ke anak-anak aku! Iya! Lu agak lupa! Lu kehidupan menjerit tapi teriak! Kalo menjerit kan Aaaaaaah!! Gitu! Oh iya! Teriak! Gabe, Jae, gua teriak gitu! Bro..elanدي Istilah! Gue bilang yang anda jua! Gitu.. Gitu.. Enggak Bang Vic abut!! Engga bang itu! Ga bentar 자�at lagu... wui wui iya begitu iya ternyata sama saja apa? ya sedang 1 meter di atas bumi aduh! gue diunur sini buat diakimin enggak! enggak! enggak, enggak! berijingannya gitu berijingannya gitu iya saya akui lah emang iya kok gada gada di nahelir sama sekalian tapi gini dong, buka dong ininya apa? buka aja, kayak gue se-santai Nah emang bajunya dia gitu, Nath. Mana kalo gini jadi? Kalo gini aja gue ya? Iya bagi santai bro. Mana Nath? Hei hei. Masuk. Ayo langsung. Banget. Lu ga ada apa yang hormatin sama kaget sih? Tuh, lu ga ada hormat. Kalau mati Allah maaget lu. Gak. Lu hormat udah ditutup, lu ga mau nyuruh buka. Bener. Gua sengaja nutup-nutupin. Ya Allah. Gua tuh emang gitu orangnya. Jadi kalo ketika ada temen yang satu frekuensi, Sama Habib satu frekuensi juga. Gua bisa berubah-berubah. Bunglon gua. Aduh bunglon. Iya kalo ada temen sholat, sholat gua. Kalo ada temen ga sholat? Ya beg... Ya begitu jadinya Nath. Makanya sering-sering bergaul sama Habib. Ya tapi sekarang sudah mulai. Tenanglah gua. Kalo gua sih kan gini ya. Setiap orang itu akan menemukan apa yang dia cari. Betul. Gua mencari dari Pras di beberapa podcast yang gua ngundang Pras. Dan gua menemukan seorang Pras adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Hingga membangunkan masjid atas nama ibunya. Subhanallah. Karena lu emang... Suruh. Apa? Subhanallah. Gua udah apal gua bahasa-bahasa ini. Udah berlasan. Udah berlasan gitu ya udah. Subhanallah. Ini kayaknya ke... Episode 24, 25 lah kayaknya ini. Udah bisa ini. Udah bisa ini. Bisa apa Pras? Bisa lanjut. Podcast ini. Mau ngomong, podcast lu kan ada disini juga Pras sih? Ada. Tapi gua jarang liat. Ya udah sebulan lebih lah. Gua emang orangnya berjiwa besar. Kenapa Pras? Ini ada login dulu ya Pras? Di login, di login. Iya di login, gua login. Tapi kan nilai-nilai agamanya lu akunya tinggi doang. Iya, gua pun nonton tiap hari ini. Serius? Banyak gitu. Insight-insight baik di bulan puasa. Alhamdulillah. Kan ini bagus banget desain yang sebelah. Sebelah terang. Pas banget posisi gua. Lu ga jelas. Sini. Hayu. Sini. Apalagi hayu. Istilahnya tuh ini. Apa? Munafik. Munafik dalam artian. Iya juga sih. Hatinya di sini, kelakuannya di sana. Ya gimana tuh bib gua, bib. Ya gua kemari hayu gua. Tadi lu liat bante kan? Bertato. Lu ngerasa ada kesamaan ga antara bante, katolik? Kenceng langsung. Gua dari dulu emang suka begitu ya. Waktu gua pacaran dengan orang yang beda agama dengan gua waktu SMA. Gua tuh ga tau kenapa ya. Gua tidak mempelajari agamanya. Tapi gua ngeliat rosario dia tuh keren aja bro. Rosario nya? Iya. Jadi gua pake kemana-mana. Oke. Karena kan gua dari Padang. Gua dari Padang posisinya yang Islamnya kuat sekali. Tidak pernah. Padang tuh ada orang selain non muslim ga sih? Kayaknya jarang ya? Selain non muslim. Eh, non muslim. Selain muslim ada ga? Ada, ada. Bisa dihitung jari? Cukup. Gereja cukup banyak kok di Padang. Oke. Kalo udah banyak gereja mah udah bagus. Tapi emang ada spasenya. Emang bukan di tengah kota dia. Oh iya. Dia ditaruh di ujung banget ya? Ya sama. Masjid ditaruh di basement disini. Di mana? Di mall-mall kan masjidnya di basement. Gerejanya baru lantai 2 ber AC. Oh iya lah. Susah. Tapi kan tergantung pemilik pak. Itu hak agama pemilik. Iya nyewa biasanya. Nyewanya dimana? Nyewanya dimana? Tapi iya kenapa kita di basement ya? Ini ga apa-apa. Panas luarnya tapi hatinya kan penuh dengan kesejukan. Bener gitu. Itu apa? Ya Allah gitu. Kan emang kesini. Iya. Lo kalo ininya juga. Kalo umroh gitu kan. Iya. Pas sampai di. Muka. Kalo Messi tau Messi kalo golil? Iya betul. Tapi dia begini-gini kan. Ini gini doang. Ya gitu. Yang di atas pokoknya. Gak lanjut. Iya. Gak lanjut. Gak udah gak urani ngobrolnya itu. Ini terliatan muslim suka begitu kan dong. Aduh. Aduh. Ntar kita lucu nih. Gitu gitu. Makanya gua mulai gak berteman dengan dia. Ini beneran aneh. Tapi gue pengen nanya sama lu dulu, Pak. Saya buat nih. Lu kan tinggal di kota Padang yang majoritinya muslim. Betul. Yang orang non muslim. Apalagi seperti yang binang tamu sebelumnya bante. Ada? Buddha disitu? Ada. Ada. Setau gua ada ya. Gua pernah liat. Tapi kenapa pernah liat? Itu jarang-jarang ada di Padang. Jadi kalo gitu. Weh. Picuk picuk picuk. Gitu. Tapi rata-rata begitu. Iya iya iya. Engga. Kalo ada ada. Oke berarti sebagai lu tinggal yang dari lu tumbuh sebagai majoritinya muslim. Lu toleran gak sama orang non muslim? Dulu Habib. Gitu pas SMP. Ini emang parah. Banyak banget gue denger. Dia waktu SMP pernah nipu kerja Pentecostal. Nih ya. Gue tambahin. Jadi dia kan kalo ngeliat biksu. Wih biksu 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 biksu. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Kalo gua. Ini gua ketrigger karena pras nih. Cerita biksu biksu. Iya. Dosanya di pras pasti. Gua inget. Gua gak pernah cerita soalnya nih. Baru inget. Kalo gua dulu. Pernah tuh. Gua kan kampung Arab. Gak ada biksu. Gak ada pendeta. Pernah ada biksu lewat. Nah. Gua tuh kayak. Ngikutin di belakangnya. Sambil nyanyi. Kerasakti. Tak pernah berhenti. Bertingkasnya suka hati. Ini yang dibilang. Tapi lu pernah gak punya pengalaman? Karena kan. Power of Majority lu kuat nih. Iya iya iya. Lu kan sesama muslim nih. Bener. Ada gak yang lu kurang. Karena kalo gua bertanya ke Habib ya. Iya. Ya orang muslim mendukung gua. Makasih bang Onat. Lu juga mau wakilkan kita yang gak tau. Iya iya iya. Lu juga ngerasa ya. Ngoblok ilmu lu. Iya. Iya mau gimana. Gua kan emang minang goblok gua. Lama-lama isi DM gua dari orang muslim. Makasih bang. Gua mesti tanya. Sekarang lu punya gak pertanyaan yang agak heavy. Yang agak sulit. Jangan yang datar-datar ya. Gua mau nanya ini. Apakah. Gua kemarin sempat denger di tiktok, instagram, atau youtube cukup mengganggu pikiran gua. Apa? Komedi haram. Nah itu yang ada di pikiran gua. Sering banget kayak. Gua ngeliat anak gua. Dia tumbuh. Kamu tumbuh dengan tawana. Apakah uangnya haram? Disitu kadang gua ngeliat. Anak gua makin ganteng tapi. Takutnya pekerjaan gua adalah haram. Berkomedi dalam Islam tuh haram gak? Haram gak? Iya haram gak. Ini pertanyaannya sama waktu gua pertama kali ketemu Habib. Bip-bip bermain musik haram gak? Jawabannya haram kalo suaranya falis. Ya kan? Haram kalo falis. Yang pengganggu. Bener. Kalau dalam berkomedi. Sejauh mana batasannya kita tuh berkomedi dalam. Karena kadang-kadang juga gini. Wah lu ya biasanya bercandain agama. Padahal poin kita bukan itu. Coba kita tarik lebih dalam. Stand up komedi. Bukan komedi aja. Komedi kan luas. Ada grup ada itu. Stand up komedi. Sendiri nih kita monolog. Orang tertawa. Tapi kita membawa. Wah yang haram ternyata. Kan gua gak tau. Soalnya kata kan. Membuat orang tertawa bagian dari ibadah bener ya. Betul. Katanya ya. Gimana? Dalam aturan. Nah gua paling suka. Dalam kor Qur'annya. Kor Qur'an kalau gua. Gua udah lesul straight Qur'an. Gsss. Ya gua tau. Jadi kalo orang nanya. Betul. Gua bisa jelasin. Oh engga kok. Di Islam tuh ada tiga. Gak boleh marah. Gak boleh memaafkan. Dan bersedekah. Dan bersedekah. Itu kan. What a great. Dalam Qur'an tuh tiga kor itu. Keren. Orang kan seharusnya. Subhanallah. Ini gua jadi gigit. Oh. Budaya Baratnya kental dong. Itali kan. Itu kan sama aja kayak gua ngomong tiba-tiba. Dan gua bilang. Weh mantap ya lai. Hahaha. 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 Iya. Iya. Karena banyak stand up comedian mungkin ya. Iya. Gimana tuh. Iya. Komedi tuh. Yang jelas haram ya. Kalo jokesnya bapak-bapak. Contohnya gini nih. Stand up comedian. Kan ada yang telpon. Set. Dia mau ngangkat. Halo. Gimana? Balik. Atau lu mau minum nih. Anjay. Haram. Haram. Haram tuh ya. Haram tuh ya. Bapak-bapak. Gak lucu loh. Iya. Haram di industri komedika. Agak lucu loh. Malah mengganggu orang. Bukan membahagiakan. Nih. Liat. Nah. Itu haram loh. Kakinya hilang. Kakinya hilang. Tadi ada loh kakinya. Iya kan. Gimana itu? Iya. Jadi benar. Kata Onat tadi kan. Ketika Nabi Musa tuh naik ke bukit Tursina. Kemudian dipanggil oleh Allah. Allah katakan. Semua ibadahmu itu mana yang buatku. Kemudian kata Nabi Musa. Semua ibadahku ini untukmu. Gak. Kemudian. Enggak. Semua itu untukmu. Untuk kebaikanmu. Terus apa ibadah yang untukmu. Ya Allah. Kemudian kata Allah. Membahagiakan hati orang lain adalah ibadah yang termulia. Jadi. Bikin orang senang. Itu adalah ibadah yang termulia. Nah. Itu koru utamanya udah. Ya. Tinggal kemudian lu bikin orang senang pakai apa. Ya. Bisa pakai sedekah. Bisa pakai. Ya sebenarnya. Tawa juga sedekah. Ya. Bahkan tawa itu sedekah. Membuat orang tertawa. Artinya lu men-trigger orang untuk bersedekah. Ya. Pakai komedi. Pakai podcast dan lain sebagainya. Tinggal kemudian bagaimana cara lu berkomedi. Nah. Komedi itu. Kemudian batasannya. Kalau dalam Islam. Tidak kemudian tawa itu didapat dari. Lu. Menceritakan aib orang lain dengan. Niat merendahkan orang lain. Ya. Lu memancing tawa aja. Ya. Ya. Jadi. Ya kayak lu menertawakan. Apa. Kejatuhan orang lain. Atau. Keburukan orang lain. Kecacatan orang lain. Dan lain sebagainya. Dengan lu. John. Memang lu merendahkan. Yang orang itu. Tidak. Suka. Nah ya ya ya. Berarti garisnya adalah tidak tersinggung. Tersinggung juga kan subjektif. Ya misalnya kita menertawakan. Si sorin nih. Misalnya batasannya adalah dia. Cacat. Terus kita tangannya beginilah. Ayo piting gua. Kita tawain gitu. Ya udah tangannya sudah siap buat piting gua tuh. Ya. Ya tangannya begini terus. Tapi dia tertawa, si orang ini. Dia bahagia. Nah, itu gimana? Menurut gue kalau ketawa belum tentu. Karena tawa pertama itu belum bisa dianggap sebagai sesuatu yang valid untuk bahwa dia setuju. Karena tawa pertama itu bersifat emosional. Gak bersifat intelektual atau lagi spiritual. Kadang kita pertama ketawa, tapi setelah itu... Kayaknya nyesel bahkan. Jadi gak bisa diukur pakai itu. Diukurnya apa? Pakai izin. Atau kalau Giba itu tradisinya. Dia memang dibilangin gitu dari kecil dan gak ada masalah. Dan gue sering kan dibilang, lu mencandakan agama. Menurut gue, gue itu gak pernah mencandakan agama. Gue justru mengagamakan canda. Gue menjadikan komedi itu sebagai platform untuk menjelaskan agama ke masyarakat yang luas. Membungkusnya. Membungkusnya. Karena menurut gue komedi itu adalah bahasa yang paling universal. Bahasa politik ada yang gak ngerti. Bahasa agama ada yang gak ngerti. Bahasa filsafat apa lagi. Tapi kalau komedi itu sampai kemana-mana. Dan demagenya komedi. Universal ya. Dan demagenya komedi, menurut gue. Dia bisa mengkritik tanpa si orang itu tersinggung. Oke. Makanya di jaman dulu kayak Bahlul, Abu Nara itu menggunakan komedi untuk mengkritik halifah. Betul. Jadi dia kritik halifah itu pakai komedi. Misalnya. Jokes dia. Pakai jokes. Oke. Dark jokes. Dark jokes juga gak? Kalau dark jokes itu juga gimana? Jaman itu gue gak tau ya. Siapa tau jaman dulu udah ada. Kan kita gak tau ya. Iya. Iya betul ya. Karena komedi kan terus berkembang di mata gue. Betul. Iya kayak sekarang tuh limitnya kayaknya semua orang, sorry nih ya orang kekurangan aja sudah berani untuk tampil. Iya. Dan sudah berani untuk ayo dong ketawain gue selain gue juga menertawakan diri gue. Hmm. Nah itu kan limitnya sudah terlalu kemana-mana. Kemana-mana. Itu gimana di agama kita? Dan sebelum itu gue juga pengen jelasin bahwa yang dipencandakan itu fenomena keberagamaannya kan. Iya. Uman beragama, betingkah, tidak beragama dan bener-bener aneh. Ya kita tertawakan. Justru cara kita menertawakan itu untuk mengkritik dia. Lu beragama kok aneh gitu sih? Iya. Makanya fenomenanya yang kita kritik. Dan sebenar-benarnya orang yang mencandakan agama menurut gue dia yang beragama tapi dia gak belajar dan menjalankan agama dengan baik. Itu lu berarti mempermainkan agama tuh. Oke. Nah. Berdakwah dengan komedi pun itu juga di oke kan dalam religion. Iya. Kalau tanpa komedi gue kan... Nanana, Nanana, siapa sih namanya? Ada... Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Itu diperbolehkan. Iya. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Mereka gak akan bertahan lama. 10 menit, 15 menit udah. Lu lihat deh orang Jumatan. Jumatan itu kan khutbahnya itu strike kan. Iya. Itu juga. Tidur lah. Tidur lah. Main HP lah. Ngobrol sendiri lah. Sendal ilang lah. Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Dari-dari-dari-dari. Dari-dari-dari. Dar-dar-dar. Orang cerama nyari pencerahan, pahala, ini nyari punchline. Punchline. Wah! Udah capek ini apa? Kau usah sholat aja ya? Iya. Menurut gue sih bahkan bukan imbang ya. Komedi itu hanya metode aja, bungkus doang. Kalau gue biasanya menggunakan komedi di titik-titik dimana orang menurut gue udah males. Udah capek. Gue itu sama coki muslim di Jember, di kampung gue sendiri. Masa lalu. Masa lalu. Mereka punya legasi pada gue, yang mengantarkan gue ke sini juga mereka. Nah, sekarang gak punya program bareng, kan program saya login. Oh iya, bener. Tanda penyebabnya. Aku diri saya. Udah bener lho gini sangar ini. Tapi gue emang suka bikin sesuatu, kemudian dar-dardor, gue biarin tinggalin. Biar orang rindu dan punya legasi. Kalau sampai habis gak ada legasinya biasanya. Nah, gue tuh pernah paling sedikit 7 jam. Karena itu acara mulai dari jam 11 siang, sampai menjelang maghrib. Kurang lebih 7 jam, gue ceramah. 7 jam cerama ini? 7 jam cerama dihadiri oleh kurang lebih 2.000 sampai 3.000 anak muda. Dijember lho. Dengan tiket dari 100.000 sampai jutaan. Biasanya kita nyelamatkan event-event gitu kan dengan sponsor rokok. Itu karena di kampus awal dia rencananya. Dan itu 7 jam, orang beren dengerin. Cuma keluar sholat sama ke toilet. Dan gue ngebayangin, siapa orang mau dengerin cerama ini? Kurang gak itu, Bib? 7 jam? Enggak. Enggak goyang. Iya. Kemudian ada coki muslim yang masuk, nanti keluar masuk. Ada uus juga, gue lupa. Jadi ada uus. Jadi, tapi secara umum itu dakwah. Orang banyak dapat insight tentang dakwah. Nah, makanya jejak komedi itu lo bisa tarik sampai ke kayak Abu Nawas, Bahlul, Nasruddin Hoja. Bahkan Nasruddin Hoja itu diabadikan oleh UNESCO karena legasinya. Dan bahkan kalau sahabat nabi itu Noaiman. Yang terkenal kocak dan nabi katakan. Noaiman itu sering banget gue denger. Iya. Tapi nabinya sendiri berkomedi gak? Nabi sendiri berkomedi gak? Nabi itu dalam beberapa riwayat. Misalnya ada seorang nenek tua datang, doakan aku masuk surga. Kemudian kata nabi, surga itu nanti gak ada nenek-nenek. Kemudian nenek itu, yaaa. Kemudian kata nabi, sambil ketawa, tersenyum nabi. Enggak, maksud gue nanti siapa saja yang masuk surga akan dimudaka. Noaiman juga gitu. Noaiman itu melakukan beberapa hal yang sifatnya maksiat. Tapi kata nabi, dia sungguh mencintai Allah dan nabinya. Sehingga jangan celat dia. Walaupun kesalahannya tetap dihukum ya dalam Islam. Tapi bukan berarti kesalahan itu menghapus rasa cinta dia kepada Tuhan dan nabinya. Jadi komedi sih menurut gue bukan soal komedi haram atau halal. Tapi sejauh mana batasnya. Dan batas itu pada akhirnya menurut gue ya, ada di dalam diri kita sendiri sih ya. Ya kalau ngomongin batas, ada juga yang bilang. Wah lu kalau berkomedi dengan orang lucu, ketawa berlebihan aja. Di agama kita tuh katanya tidak boleh. Iya kan? Waaaah, lucu banget. Terpingkal-pingkal, nganggak, kocak. Katanya ada begitu, Nat. Jadi ada tawa yang terlaknat. Tawa yang terlaknat itu ya tadi, tawa yang merendahkan. Tawa terlaknat. Itu gimana tawa terlaknat? Kayak kita ketawa, kita terlaknat. Gila ya? Gila ya? Wah, kalau lucu banget. Gue tuh sering banget dia bilang, Pras tuh kalau ketawa lepas banget. Ya gimana bawaan orok gue? Gue tuh nggak bisa nahan, ada orang lucu. Bener-bener. Dan kalau Pras lo sih nggak ada masalah. Mungkin kalau gue, gue beberapa kali ditegor. Soal tawa gue yang jangan sampai nganga gitu lah. Tapi itu bukan kaitannya dengan dosa. Tapi lebih ke marwah. Kalau pendakwah itu kan harus punya marwah. Sebelum gue kenal orang-orang seperti kalian. Saya dulu kan masih punya wibawa. Terus kan? Kemarwah. Sekarang sudah hancur. Lepur kan? Ngaling tersisa. Pakaian saya aja begini sekarang. Saya aja sekarang mau keluar. Sama bini itu, ini nggak cocok celana sama bajunya. Bukan dipikirin sorbannya lah, jubahnya lah. Gue tuh kadang ngeliat Habib dari awal, wah gila nih. Anak-anak tercurah kan? Tapi tanpa Habib sadari, dia sudah ngeblend dengan kita. Tapi gue punya pertanyaan juga buat Tony. Ini gue pribadi ya. Ini gue udah jalan sama Habib beberapa episode lah ya. Udah hampir setengah lah ya. Habib pernah ngomong sama gue, nah agama itu bukan diwariskan. Bukan diajarkan orang tua, tapi dicari. Nah di pengalaman lo, lo dilahirkan islam. Berarti lo diwariskan oleh ayah ibu lo. Untuk menjadi seorang muslim. Habis lo belajar nggak? Belajar. Dan lo menentukan agama lo sendiri. Ada endingnya? Ada endingnya. Ya SMA itu. SMA itu jujur gue. Apa titiknya sampe A? Kayaknya gue straight to the Islam aja deh. Apa nggak ya? Kok anda mikir gitu ya? Ya karena kata Habibnya. Apa gini nih? Loh, pertanyaannya deh deh deh. Mukan pertanyaannya. Gue udah belasan episode ditanyain yang jauh-jauh gitu. Apa lo coba belajar-belajar agama lain kayak Buddha, Hindu gitu? Buddha nggak. Buddha nggak. Kristen iya. Oke. Sempet gue pelajari. Karena lo pacaran sama orang Kristen. Karena gue pacaran sama orang Kristen. Lo pelajari? Iya. Gue pernah pacaran terus... Kayaknya dia ada mencoba untuk menarik gue. Dan gue menarik dia gitu. Dan gue hampir tertarik gitu. Dan dia tidak pernah tertarik. Mungkin ya ilmu gue nggak ada, ilmu dia ada. Oke. Dia taat. Taat. Batak nih. Oh. Oh kenceng. Kalau Batak nggak ada. Batak. Ada itu. Temen saya Batak. Wah kenceng. Wah kenceng. Iya. Itu susah. Ada itu. Makanya gue ngeliatin Alkitab dia. Terus ngasih tau kalau ini, ini, ini. Ya. Balik lagi ke warisan tadi. Mungkin warisan gue tuh emang sudah kuat ya. Ya. Gue banyak terpikir... Sebelum gue memutuskan, gue terpikir keluarga gue kayak... Apakah gue akan diasingkan? Apakah gue akan dijauhi? Sedangkan gue orang Minang. Ya. Waktu itu lagi jatuh-jatuh cintanya dengan dia nih. Cinta kan membutakan. Ya. Buta gue. Sampai ke Alkitabnya gue lihat demi cinta gue. Ya. Lama-lama gue sadar kayak... Ini kayaknya gue udah mulai kelewatan deh. Ya. Dengan agama ini. Kenapa gue tidak nyaman ya gitu. Tidak nyaman dengan keberadaan pasangan gue ini. Ya. Gue pengen melihat. Tiba-tiba ada ketukan. Kok pengen melihat dia pake mau kena gitu. Jadi gue memutuskan untuk kita pisah aja. Oke. Lu sama jalan lu, gue tetap Islam. Ya. Daripada kita jalanin terus sampai akhirnya kita terbentur tiang agama. Ya. Sudah pasti. Kayaknya gue memutuskan untuk tidak. Dan kayaknya setelah lepas dari dia. Gue semakin banyak belajar agama. Ya. Mungkin emang takdir hidup gue harus ketemu dia dulu. Oke. Ya. Mungkin gue diuji dengan cara itu. Apakah lu akan masuk atau tidak. Ternyata ya. Sampai sekarang. Walaupun framing gue banyak orang bilang mabok. Emang iya. Apa? Sorry? Mabok. Oke. Apa segala macem. Cuman gue gak denger ya? Emang iya. Tapi dipandang. Gue inget satu aja kata. Lu mau jadi bajingan apa, sholat. Jangan lupa. Oke. Itu aja. Ya misalnya lu Kamis masuk klub. Jumatnya tetap harus sholat Jumat. Oh. Gitu bro. Masalahnya kalo Kamis masuk klub. Gak nyampe Jumat itu yang repot. Kamis masuk klub. Baliknya Senin. Ada. Oh ada ya. Di kota tuh dulu. Gue angkat Kamis maling udah Senin nih. Gue sering dapet cerita tapi gue belum sampai di titik itu kayaknya. Oh lu belum ya. Gue tuh orang busenan gitu. Dua jam. Gini gini terus. Bro ngapain ya ini. Udah kayaknya ya. Udah balik. Gue ngapain sampe jam 4 pagi. Eh. Kalian sadar gak sih kalo di ruangan ini. Dalam obrolan ini. Tidak hanya kalian berdua. Ya kan. Gogol. Karena ini satu frekuensi mungkin ya. Dia iya gitu. Walaupun beda agama. Kalo Habib kan gak mungkin gue tanya. Ya engga. Justru itu. Maksudnya kan ada gue. Lo jangan terlalu lost gitu ngobrolin yang begitu. Toto kan lo. Ini yang gue dari rumah tadi. Aduh gue akan habis disini. Gimana gue harus menempatkan diri. Tapi engga. Kalo pertanyaan gue. Dia udah cerita akhirnya kan. Lo perasa ya. Bahwa akhirnya berpisah. Karena gue gak bisa ngelanjutin. Ya. Tapi. Kenapa lo pilih di awal dia. Apa lo gak ada tuh. Kayak. Tradisi. Ini gak mungkin lo. Ini udah basa-basi. Lo jelas. Bukankah itu yang namanya pencarian. Ya udah lah. Gue suka itu. Terus tiba-tiba gue buta yang gue bilang. Oh berarti. Lama-lama gue sadar gitu. Berarti lo. Sadar dan akhirnya memutuskan. Karena udah semuanya sama cewek. Udah. Udah ngapain aja. Maksudnya udah semuanya. Apa nih Bit? Gak udah ngapain aja. Kayaknya gak sempet ngapa-ngapain deh. Nonton. Ya artinya. Ya itu sampe. Belajar Alkitab lo kan. Iya begitu. Tapi gini. Kalo gue mempercayai. Kita belajar agama lain. Itu. Bikin kita makin toleran. Iya gue dari situ. Dan besar kemungkinan. Kalo gue sebagai seorang muslim. Bikin gue makin yakin pada islam gue. Nah lo ada efek positifnya gak? Selain akhirnya lo putus sama dia. Iya efek positifnya adalah. Gue mau gitu berteman dengan siapapun. Karena di Padang jarang banget temen gue yang Kristen. Terus kalinya ketemu. Wah dia akan masuk neraka ya ini sudah pasti. Itu taruh-taruh. Stigma orang-orang islam di. Wah gue gak tau kayaknya gue dari kecil deh. Orang Kristen masuk neraka. Sudah pasti. Malah dari Padang ya. Beritanya. Orang Kristen akan jadi batu. Serius. Waktu lo kecil? Waktu gue kecil. Itu emang ter-brandwash kayak gitu ya? Iya. Makanya semenjak pacaran dengan dia itu udah pudar tuh bayangan gue. Gue jadinya kalo ngeliat orang Kristen tiba-tiba. Wah dia akan jadi batu nanti nih. Gitu dulu terus. Sampai SMA malah. SMA. Gue kan di Padang terus. SMA ngeliat orang Kristen. Hah Kristen? Sampai begitu. Bisa-bisanya Kristen dia akan jadi batu ini. Setelah itu baru. Yang jadi batu loh. Setau gue. Yang jadi batu tuh maling kundang doang. Gue gak tau maling kundang Kristen kan. Sampai akhirnya lo twisting. Kristen gak gitu tuh gara-gara cewek lo. Iya. Ternyata. Yang beda itu cuma agama aja. Kita sama biasa aja. Nah ini sekarang kalo ngeliat orang Kristen. Wah. Dia berarti jadi pacar saya. Tidak lah. Tidak lah. Karena saya sudah beristri. Udah jauh banget. Gak ada kepikiran. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya. Ini bukan iklan. Gue minta izin untuk kasih jokes industri dikit. Oke coba. Malin kundang itu. Kalo anak yang durhaka kepada orang tuanya. Iya. Tapi dalam Islam ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Yaitu yang tidak memberikan hak anaknya. Iya. Mereka itu adalah gundang malin. Silahkan selanjutkan. Iya. Karena anda cuma membalik katanya saja. Saya gak tersinggung lah. Anda berdua dari tadi. Ngomong yang saya gak relate. Iya. 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 Gua tuh paling nanya ini babe. Yang ketakutan terbesar gua. Iya. Anda masih bikin nih pertanyaannya apa ya? Bukan. Iya. Biar gak salah pertanyaan gua keluar. Yang gua tonton itu adalah stand up comedy. Yang membuat-buat cerita. Iya kan. Itu udah dosa banget. Sedangkan. Kebanyakan materi stand up gua itu cerita fakta yang terjadi di gua. Dan gua ceritakan kayak sama di tongkrongan aja. Bro gua ngeliat si ini tadi bla 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 bla. Dan semuanya berkelakar. Nah. Itu gimana hukumnya? Karena gua liat ustadz sebelumnya bilang. Kalau cerita dibikin-bikin. Wah itu dosanya. Bohong jatohnya. Ini komedi gua. Komedi jujur yang apa adanya. Kayak materi di show ibu. Itu 90% cerita bener kejadian gua dengan nyokap. Selama hidup. Selesai. Mungkin karena itu mungkin. Karena jujur. Masjid kebangun. Coba gua bikin ibu gua sebenernya adalah seksi dancer. Yang kebangun naik. Yang kebangun piramid. Cineiders. Tapi menurut gua ya. Ya kejujuran itu penting ya. Dalam berkomedi. Menurut gua ya. Apa yang keluar dari hati. Berupa kejujuran. Itu akan sampai ke hati juga. Bukan hanya dalam dakwah. Tapi dalam komedi. Ketika lu menyampaikan sesuatu itu dari kejujuran. Pasti riset lu utuh. Iya. Kan iya ya. Karena itu kejadian milik lu. Gak ada yang tersinggung. Karena yang diceritakan adalah diri lu dengan segala circle nya tersendiri. Dan pasti delivery nya bagus. Karena personanya memang betul-betul dari diri lu. Bukan lu mencoba persona orang lain. Itu yang gua sering bilang. Kerjaan tuh bisa ditiru. Tapi rejeki gak bisa ditukar. Jadi lu bisa mempersonakan diri seperti orang lain. Tapi tetep lu adalah lu dan dia adalah dia. Jadi lebih baik bagi gua. Kreativitas itu gak muncul dari lu meniru sesuatu di luar diri lu. Tapi lu menggali apa sih yang ada di diri gua. Buat lu sagihin. Dan itu ibadah. Kenapa? Tuhan ngasih gift ke lu. Berupa kemampuan komedi yang dengan personanya sendiri. Dan lu sedekahin itu ke orang. Yang outputnya adalah komedi dan hasilnya adalah power. Dan gua ngeyakini itu positif. Karena kayak gua ketika ceramah. Kadang gua tuh ada kondisi. Itu lagi drop. Gua pernah di Malang tuh ceramah. Drop banget. Betul-betul drop pula. Tapi begitu gua nanju pangguk. Gua seger. Karena gua nyerap energi dari penonton itu. Banyaknya penonton. Dan karena gua ngejalani itu dengan passion. Sebagai seorang pendakwa. Tapi begitu gua turun. Gua drop lagi. Bahkan gak ada sesi foto-foto. Udah gua langsung naik ke mobil. Tidur sampai Jakarta. Mudah lagi gak enak juga. Tiba-tiba ketemu penonton. Udah gak hilang rasa saja. Iya. Gua nyerap energi itu. Nah. Makanya. Bagi gua. Utamanya tuh. Kalaupun lu. Berbohong. Itu bukan berbohong. Masuknya tuh ngegombal. Makanya kayak ngegombalnya seorang istri. Atau suami. Kepasangannya. Itu diperbolehkan. Wet lie lah. Kalau dalam tradisi baratnya. Jadi. Kau ngerti tradisi barat juga ya? Iya. Ngerti lah. Nah kenapa? Gak apa-apa saya nanya aja. Islam itu bisa loh sampai ke barat. Bisa. Andalusia itu Spanyol dulu. Dikuasai Islam. Kok sekarang? Kenapa? Iya sekarang. Sekarang enggak. Sudah. Nah enggak. Biar orang tahu nih. Bedanya. Iya. 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 Jadi pada akhirnya. Ketika lu berbohong. Itu bukan dalam konteks berbohong. Tapi lu mempermainkan kata-kata secara gombal. Iya. Dengan nilai sastra. Agar orang bisa memancing tawa. Dan itu bukan hanya dalam komedi. Misalnya dulu gini ya. Dulu itu. Ulama-ulama Islam. Kalau mau berdebat. Pakai bahasa sastra yang tinggi. Disebutnya Balawah Pras. Ini gue ngomong sama lu aja. Gue enggak apa-apa. Gue enggak apa-apa. Gue tuh orang yang good listener. It's okay. Jadi Nat ya. Kalau dulu itu mau berdebat. Enggak lo ngomong sama lu enggak apa-apa. Gue dengerin aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kalau didengar orang awam disangkanya kita lagi betengka. Dan akhirnya polarisasi terjadi. Agama bikin kekacauan. Termasuk juga komedi. Jadi digunakan sebagai salah satu pilihan bahasa untuk konteks tertentu. Berarti komedi berdekatan dengan bahasa. Karena bahasa itu adalah sebuah seni merangkai. Iya. Seni berbicara kan. Seni berbicara. Iya. Berarti kan komedi bisa dikatakan seni. Seni. Sama kayak Al-Qur'an juga kan pakai sastra. Iya. Ketika berbicara dengan masyarakat Arab yang juga sastrawi pada saat itu. Nah ketika lo menghadapi masyarakat yang suka komedi. Ya lo nge-deliverinya pakai jokes. Karena gini. Islam itu kabar gembira. Dan harus disebarkan kata Nabi kepada Sinamu Ad bin Jabal dengan kegembiraan. Dan komedi itu adalah bahasa kegembiraan yang paling genuine. Makanya gue suka pakai itu. Dan gue ini di awal gue udah cerita. Pras. Bahwa gue ini menjalani semua episode dalam login. Itu dibawa bimbingan guru gue. Dan guru gue ada beberapa guru diantaranya Habib Jin dan. Itu bilang skill yang lo punya untuk mendelivery dakwah dengan komedi dan cara-cara podcast begini. Itu amazing gitu. Menurut lo kalau ustad-ustad atau guru-guru yang suka tidak bermain komedi ya. Justru kalau misalnya berdakwah. Mungkin di Padang juga ada ya. Tungguan penuh kekerasan. Itu kalau kata guru lo apa? Kalau keras udah pasti salah. Tapi kalau tegas itu perlu. Ada beberapa orang yang perlu ditegasin. Kayak lo ini. Duh. Saya kenapa? Maksudnya, ada lembut itu karena ada tegas. Kalau keras itu kan ketegasan yang berlebih. Lembut juga kalau berlebih. Akhirnya lo permisif kepada sesuatu yang tidak perlu lo tolerir kadang. Jadi tetap menurut gue duanya punya jebakan masing-masing dan punya keunggulan masing-masing. Perlu dalam beberapa hal itu ditegasin. Dan jangankan itu. Pada diri seorang pendakwah aja kadang ada switch on switch off yang begitu. Gue kadang kalau kayak ke murid gue gitu. Ya gue bisa tegas. Sama kayak sholat. Gue kalau di depan orang umum ya bacanya surat lehlas karena pendek. Tapi kalau di depan murid sendiri baca surat yang panjang karena mau ngedidik dia tentang agama. Jadi tergantung menurut gue. Gue gak suka tuh mendikotomikan. Oh lo harus lembut gak boleh tegas. Lo harus tegas gak boleh lembut. Setiap orang itu harus punya kecakapan. Itu sebisa mungkin ya. Tapi kalau emang gak bisa ya udah. Gue yang bagian komedi dan lain sebagainya. Iya, 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 iya. Dan di komedi kan juga gitu. Maksudnya ada aliran-alirannya kan. Banyak sekali. Ada yang Depend. Ada yang Eggout. Seleptic. Ada yang Dark Jokes. Di kursi juga kan. Ada-ada. Menurut gue itu kayak apa ya. Udah realita yang gak bisa kita pungkiri bahwa segala hal itu pasti ada perbedaan genre-jendrenya. Dan tugas kita ya mencari lo ini dimana sih. Karena menurut gue dakwah itu bukan hanya soal teks. Lo ngerti agama tapi konteks. Lo harus ngerti audiens. Makanya gue sering itu. Berarti dakwah itu gak harus selalu agama dong? Enggak. Iya kan? Enak berarti dakwah juga dong? Iya. Musik juga bisa berdakwah. Semua. Semua. Semua hal yang bebas nilai. Kayak komedi, musik kan bebas nilai. Tergantung mau dibawa kemana. Dia bisa menjadi dakwah. Makanya gue bilang kan. Daripada lo mengharamkan TikTok zaman awal-awal. Mending lo masuk. Karena kalau lo mengharamkan doang. TikTok akan tetap jalan. So must be go on. Dan akan diisi oleh orang-orang yang akan menggunakan platform itu untuk menyesatkan orang. Begitu juga komedi, musik. Emang kalau lo gak masuk menganggap itu haram terus gak jalan musik dan komedi. Jalan. Makanya lebih baik kita masuk mengarahkan sebisa mungkin. Dan dituntut bukan sampai kita menguasai platform itu. Sebagaimana burung yang ketika Nabi Ibrahim dibakar dia ngambil air. Kemudian satu tetes ditetesin ke baranya Nabi Ibrahim. Kemudian kata makhluk lain setetes demi setetes gak kira berhenti tuh. Apa? Api membara segede itu. Kemudian kata dia, gue emang gak peduli api itu akan mati atau enggak. Pertama, api itu bisa mati kok dengan setetes kalau Tuhan mau. Seperti Nil terbelah karena kayunya Nabi Musa. Yang kedua, itu wujud komitmen bahwa gue cinta dan berpihak kepada Ibrahim. Tentang gue bukan tentang api dan Nabi Ibrahim. Jadi menurut gue yaudah. Lo di tiktok misalnya, yaudah. Yang penting tugas lo memberikan insight positif. Mau berhasil, gak berhasil. Menguasai atau tidak menguasai centang biru ataupun enggak ya terserah. Habib tapi punya tiktok? Punya. Berapa follower? Satu setengah M lah. Sukses berarti di tiktok. Iya, tapi kesuksesan kan gak diukur dari itu. Dari angka itu? Enggak. Karena Nabi Noh, 950 tahun pengikutnya cuma 73 orang. Iya, iya. Gak centang biru tuh. Gak ditonton orang. Iya kan? Kesuksesan itu pada nilai. Bukan pada banyaknya follower. Iya, iya. Setuju gue. Setuju, setuju. Tapi kan sponsorship sekarang kan lebih kayak gitu. Gak buat apa deh. 73 gitu followernya. Iya, iya. Gak apa-apa pokoknya. Tapi bagus tuh. Maksudnya bukan masalah banyaknya ya. Value yang dikeluarin dan didapat orang-orang. Betul. Isinya. Isinya yang penting. Iya, benar. Dan contoh konten tiktok gue ya misalnya. Apa lu mau ngomongin gue kemarin? Gue terinspirasi nih dari Pras. Pras nih seorang muslim. Kemudian dengan tatunya tadi cerita. Minum juga kan. Nah itu bisa jadi inspirasi buat gue konten tiktok. Contohnya kayak gimana? Misalnya ya. Kok ada bau-bau ya. Bau-bau kemunafikan. Top 2 Terima kasih.